Bocah tewas mengenaskan setelah terjatuh di proyek pembangunan masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya diduga korban terjatuh saat bermain bersama beberapa temannya. Penemuan jenazah lukas warga kompleks Marina Permai, Palangkaraya, sontak mengejutkan warga dan para pekerja pembangunan masjid Kacubung. Terlebih, jenazah Bocah berusia 10 tahun itu ditemukan di lantai dasar ruangan lift masjid yang sedang dikerjakan. Korban diduga terjatuh dari lantai 3 masjid. Saat ditemukan korban mengalami luka dan patah tulang. Diduga korban terjatuh saat sedang bermain bersama teman-temannya. Kebetulan hari minggu itu kan lagi hop, lagi istirahat. Mungkin ada dua orang bersih-bersih yang menjaga di sini. Begitu aja sih, tahu-tahu mereka itu tegur. Taunya lari kemana gak ngerti, gak lama kemudian suara itu gak cek, kaget, barulah laporan. Oleh petugas, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus, Palangkaraya. Untuk menyelidiki penyebab kematian korban, polisi memeriksa sejumlah pekerja bangunan dan teman-teman korban. Kasus kematian Lukas kemudian ditangani personel Polresta Palangkaraya. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.